selamat menikmati ya jadi ini unitnya nih ya motor ngabers ya banyak dimana-mana ini ya langsung aja nih kita panggilin lagi yang udah biasa muncul disini motornya geren-geren langsung aja kita panggil ya ayo om balik disini om jadi balik lagi sama om Taufan lagi dengan mainan yang kecilnya lagi cuman kalau kalian lihat sekilas itu udah apa ya udah keliatan lah ya nanti kita minta tolong om Taufan lagi om ya ini unit keberapa jadi tiga ya unit ketiga unit ketiga ya gila boy gak habis-habis duitnya ya hahaha nah cuman sebelumnya kita lagi ada dimana nih om? lagi di ngopi santai lagi di ngopi santai ya jadi sesuai ada yang request kemarin om bikinin lagi dong review modifikasi tapi di tempat nongkrong atau di cafe nah jadi thank you juga buat yang punya tempat om ya udah ngijinin dari kopi santai ya buat kamu orang yang di makasir juga nanti gue tulisin di bawah itu alamatnya dimana lu orang boleh di kesini ya langsung aja kita lihat aja untuk si motornya minta tolong om Taufan buat jelasin ke kita yang udah diganti apa aja nih om ya ya oke om boleh dibantu ke temen-temen lagi nih mungkin untuk kasih tau di bagian apa nih bagian atas dulu lah ya kokpitnya dulu ya yang udah diganti apa ini kayaknya sesuai konsep nih warnanya sesuai konsep bener om cuman ada putih frame merah terus kuning ya? gold ya ya putih merah sama gold ya oke langsung aja deh yang di bagian ini apa nih tetap sama om? bagian atas untuk bagian speedometer ini masih ori ya? masih ori ya masih ori untuk speedometer dia masih ori terus? terus untuk pengereman belakang ini kan masih tromol nih om masih tromol oke masih tromol jadi kita pasti pakai yang ini sebenarnya penuntukan untuk kopling nih om aku satu yang ini untuk kopling oke tapi dia kan masih menggunakan kabel tali kopling nih om jadi bisa ditarik sampai ke pengereman nih om jadi ini sebenarnya untuk kopling ya? untuk kopling untuk kopling jadi rem jadi rem jadi masih bisa lah ya buat kalian yang tromol mau pakai begini bisa diakali rata-rata masih pakai yang kayak gini om kalau mau merubah oke jadi talinya ditarik turun ya? dicarikan yang tali Vespa yang agak panjang oke oke tali Vespa yang agak panjang ya? iya oke kemudian ini bagian ini tombol-tombolnya masih sama? masih sama untuk fungsinya cuma kita ubah dari KTC nih om dari KTC ya? oke dari KTC ini ya terus untuk hand gripnya dari Ariete Ariete tabung CNC ya? tabung CNC nih om tabung CNC tabung CNC pasti karena ada warna merahnya? karena ada warna merahnya ya sama, sama kayak gue juga kan di Blair juga gue pakenya merah padahal udah pakai di Zoma tuh di ganti aja kan? ganti lagi sesuai konsep sesuai konsep sesuai konsep oke terus sebelah juga pasti sama lagi aku satu aku satu lagi ya jadi ini satu setnya om untuk pengereman satu set itu dapatnya kemari sepasang sekitar 6,8 sih om satu set ya? satu set satu set 6,8 langsung tuh jadi gak usah komen-komen lagi berapa harganya terus gas spontan domino ya? gas spontan domino ini tapi kalau yang ini kemarin kita kan sempat berubah di bagian mesin nih om hmm oke udah dirubah mesinnya? ya jadi sebenarnya untuk scoops ini dia peruntukannya untuk dua kabel oke tapi setelah dirubah kita cuma gunakan satu kabel aja sih om oke jadinya cuma satu kabel ini ya? yang harusnya pakenya dua kabel? dua kabel oke sudah ada perubahan lagi guys nanti kita jelasin lagi iya oke jadi untuk di bagian atas mungkin udah cukup sih om itu aja ya oke jadi buat kalian yang di bagian atas itu om Taufan gantinya itu aja jadi kita move kita pindah lagi ke bagian lainnya ini kita nyebutnya ini apa nih om? apa tuh? ini shock 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 ya? ya shock 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 depan? biasanya saya sebutnya upset down bisa di komen sama orang ini bukan upset down ya? makanya bilang aja shock hahaha jadi ini shock nya kita pakai dari KTC dari KTC ya terus untuk velg masih standar masih standar kecuali mungkin nanti kita pindah di bagian sebelahnya nih om ya tapi itu tabungnya memang berguna gitu? berguna om berguna ya? jadi kan soalnya sekarang banyak kayak yang dummy-dummy begitu kan yang hanya variasi aja ya jadi ini ada tuas di dalamnya untuk mempengaruhi tuas naik turunnya nih om oke jadi ini ada gas di dalamnya nih om hmm ada gas berfungsi tuh ya jadi buat kalian yang mau cari juga merek ini berfungsi ya berfungsi mungkin di merek yang lainnya itu cuma dummy atau cuma mainan doang oke kalau peleknya om? pelek masih standar cuma ripen aja sih om di ripen? di ripen nah sebelum orang pada tanya deh om itu ripen di Makassar? ripen di Makassar ya ripennya dimana? eh saya lupa tempatnya sih om wah aduh kasian tempatnya dilupain loh lupa tempatnya namanya pak oke nanti ditambah di deskripsi aja sih om oke nanti menyusul guys ya kalau yang mau tau nge-repennya karena warna red candy ya kayaknya? iya jadinya red candy nih om red candy nya itu oke sih cakep mulus iya disesuaikan dengan frame nya juga om oh frame juga di chat juga? iya di chat bareng juga om nanti kita bahas lagi untuk masalah frame nya ya mungkin di bagian sebelahnya om bagian sebelahnya ya om ini untuk bautnya ini sudah diganti ya? sudah atau apa ini? ini yang bawaan bawaannya dari disk brake atau ganti sendiri? pisah pisah oke kalian bisa lihat juga disini WR3 nih ya selang rem selang rem WR3 selang rem WR3 terus ini baut juga nih yang hitam ini WR3 ya? iya benar om kalau yang ini bukan? bukan oke bukan kemudian sudah langsung bisa dilihat iya itu ada Brembo ya om ya? iya Brembo 2 piston pakai Brembo 2 piston ini dia punya bracket ini memang sudah bawaannya dari dia? bawaan dari dia nih om bawaan dari jadi kita beli ini sudah dapat bracket nya itu ya? sudah dapat bracket nya oke jadi buat kalian juga yang mau ganti tidak usah pusing jadi bracket biasanya kan bracket nya yang bikin pusing nih nah ini sebenarnya di custom banyak yang dirubah sih om oh sudah ada yang dirubah? ada yang dirubah itu dirubah karena? gak ngepas nih om gak ngepas awalnya ngepas tapi kalau untuk pasang si kaliper Brembo nya sendiri perlu perubahan gak om? perlu perubahan nah sekarang ada dari WR3 kan nih om oke yang terbaru oke WR3 lagi ya? ada ya? ada sekarang itu dia untuk pasang kaliper Brembo kaliper Brembo oke sudah PNP tuh om mantap langsung PNP guys ya kemudian untuk di bagian ke tarport nya exhaust nya ini sudah jelas nih ya Leo Fins ya ini kalau pipa nya semua bawaan ya? atau apa? pipa custom nih om dari base apa itu? ini brand local sih om cuma kemarin ini satu set nih om untuk seri insert ke hidra itu satu set cuma kita ubah lagi di bagian sini untuk masukin Leofins nya nih om oke ada kendala apa gitu mungkin dengan yang lokal yang pertamanya? iya karena berpengaruh di perubahan di mesin kita butuh exhaust yang agak long nih om agak panjang oh iya jadi buat kalian juga yang udah ngerjain mesin itu pengaruh juga dia cari yang lebih long lah ya? iya dia carinya yang lebih long ini kabel sensor udah diganti atau? dibuatkan sendiri nih om dibuatkan sendiri karena? pengaruh mesin tadi tuh? iya performa mesin oke kemudian nanti kalian bisa lihat di dalam saya kasih lihat detail-detailnya itu yang kuning-kuning itu apa? itu tabung udaranya tuh dirubah udah diganti lagi ya? iya jadi menariknya nanti kalian bisa lihat di bagian dalemannya di detailnya kalian bisa lihat tuh udah beda sih guys ya sudah pada coak-coak nih motornya ya jadi dari luar sih kesannya cuma main cantik tuh tapi ternyata kejam juga nih guys di bagian dalam kita sudah berubah banyak sih om oh sudah berubah banyak ya iya ini di depan ini memang tidak bisa dipasang atau gimana nih? sengaja om karena kan kita tidak pakai tabung hawa yang kebanyakan orang pakai tuh oke tidak pakai tabung hawa ya oke jadi dia perlu udara lebih besar dari depan jadi buka aja lah ya buka aja om tapi kalau hujan? hujan masih aman om hujan masih aman ya? hujan masih aman oke ini juga kalian bisa lihat frame nya semua di cat semua ya iya jadi menyesuaikan dengan si warna pellet merah candy ini tadi disesuaikan sama sih om ya jadi untuk perubahan di bagian belakang motor ini kita gunakan untuk suspensi dari ohlins nih om nah untuk scoopy sendiri ohlins nya itu memiliki 2 pair nih om oke jadi kalau pemainnya ada kerusakan di bagian pair itu bisa digansi karena ada cadangannya nih om oh gitu iya tapi seri nya apa nih om kalau teman-teman mau tau memang untuk scoopy? memang untuk scoopy nih om oke jadi kalau mau beli bilang aja untuk ohlins yang untuk scoopy iya benar om dapat 2 pair iya dapat 2 pair untuk harganya? sekitar 4,8 nih om udah sama 2 pair ya sama dengan 2 pair udah sama 2 pair guys jadi gak usah repot lagi kalau mau ganti atau ada kerusakan iya benar oke dan garansi nya masih tetap jalan sih om garansi nya 2 tahun oke garansi 2 tahun guys 2 tahun kalau gitu boleh deh kita coba lihat di dalam joknya itu biasanya banyak cheat-cheat nya tuh ya kita kasih lihat ke teman-teman di bawah joknya itu biasanya ada modul-modul apa gitu kan ya mungkin kamu orang yang mau bikin juga penasaran langsung aja kita lihat yuk yuk oke ya kita lihat di bawah joknya ah bener kan ternyata di dalamnya ini banyak kotak-kotak nge-cheat nya guys ya mungkin kalau kalian belum jelas nanti kita bisa kasih lihat detail nya lagi boleh om topan kasih tau ini apa aja ini ada 3 ya iya jadi ini sebenarnya kalau yang ini untuk remote nya aja sih om untuk remote nah ini untuk setting-setting nya jadi setting nya ada di sini ya ya untuk remap nya apa semua ada di sini nih om oke untuk penyimpanan datanya itu ada di data box yang ini om oh ya benernya ada AFR nya ya iya kemudian ini dari ECU dan CDI ya iya data box data box kemudian ini guys ada ini juga turbo oke pakai juga iya sebenarnya pakai dual nih om ada satu di bagian dalam lagi karena kabelnya kependekan jadi kita masukin cuma satu aja sih om yang di sini nggak kelihatan nih om oke tapi ada di balik sini ya ada di balik situ jadi masih ada satu lagi di baliknya itu guys ya iya jadi kalian bisa lihat begini modulnya ada tiga di sini di bagian sini pun katanya ada lagi satu iya ini lari kemana nih om ini untuk ke laptop nih om oke langsung ke laptop ya iya oke jadi buat kalian yang belum tahu atau yang mau bikin juga bangun ke om Tovan gini seperti ini kurang lebih cuman perlu dirapikan lagi sih om iya kalau dirapikan sih karena ini motor kayaknya barusan jadi juga terserah kalian deh mau ngakalinnya gimana ya yang penting kalian kalau mau bikin begini udah tahu barang-barangnya kurang lebih gimana aja iya oke iya ini kerjaan mesinnya om iya jadi untuk mesinnya itu untuk blok blok sendiri itu kita sudah habis ganti yang ukuran 54 ukuran 54 terus piston kita juga sudah rubah terus mastercam nya juga kita habis ganti juga di bagian CVT juga kita ganti untuk secara total bagian CVT kita ganti di bagian saringan udara kita buat sendiri kita buat sendiri jadi untuk saringan dari throttle body itu langsung nyambung ke saringan udara ini cuman untuk saringan udara ini kita buat long nih om buat kosong dibuat kosong sehingga udara bakalan bisa langsung keluar dan tarik dari throttle body nya jadi tetap harus udara nya lebih banyak ya lebih plong ya lebih plong lagi ya om oke karena mungkin mengingat kompresi nya juga sudah berubah iya jadi dia butuh masukan yang lebih lagi iya oke untuk kampas nya juga kita habis ganti juga untuk kampas ganda nya iya terus ada beberapa lagi yang kita ganti juga sih om iya ini kita lihat dulu catatannya ini om iya terlalu banyak guys motor ini iya iya juga lupa guys iya termasuk untuk per clap nya juga kita habis ganti juga per clap juga ganti iya ganti juga ini kan dia injeksi nih om beda untuk yang karburator oh beda deh ya iya iya dia butuh untuk TPS sensor juga untuk dirubah nih om yang tadi itu ya iya TPS sensor itu kita sudah berubah juga terus ternyata untuk kabel body nya ini kita sudah habis ganti semua nih om satu set satu set satu set kabel body ganti guys ya kabel body ganti jadi untuk kabel body standar kita ganti dengan kabel body racing nih om iya kabel body racing terus dan semua datanya tadi di data box nih yang tadi yang yang kecil tadi itu ya semua di data box semua tersimpan di data box jadi untuk penyimpanan datanya itu dia walaupun kita pakai kemana di tidak bisa di remap ulang om sama tidak bisa di remap ulang kalau bukan pakai aplikasinya sendiri oh gitu jadi ada aplikasinya ya ada aplikasinya sendiri ada aplikasinya sendiri jadi tanpa aplikasi itu guys kalian tidak bisa nge remap yang ada di dalam iya benar om oke jadi agak-agak lebih mudah lah ya iya lebih mudah kalau yang bisa nyeting gelangnya gue sama aja kalau salah aja hahaha jadi begitu guys dari om tofan kalian sudah lihat yang sudah diganti dari Scoopy nya ini ini namanya siapa nih om? ini si white hunter white hunter ya jadi kalau yang pentolannya itu ya yang namanya black hunter kamu bisa lihat juga di video sebelumnya itu ternyata om ini potong dulu dah ya dari teman-teman itu ngelihat black hunter itu pada wah ini sih modifnya ngalahin harga motornya guys gitu ya dan banyak yang tanya juga maksudnya kenapa sih niat banget itu motor begitu sampai di all out begitu iya itu memang kalau om tofan ini bikin wah gila ya jadi ini namanya white hunter nih iya om jadi total ini sekarang ini motor sesinya berapa? total 130 sih katanya sih om jadinya? jadinya seharusnya 100 108 dari 108 jadi 130 iya oke naiknya lumayan signifikan pernah nyoba larinya om? top speed belum pernah sih om belum pernah? iya cuma untuk respon dari konggresinya sendiri ini sudah bisa mengundang orang lain untuk mengikutan balap sih om oke jadi sudah bisa memancing huru hara ini ini ya karena kalau dilihat sih mungkin ya yang agak tampilan racing ini cuma karena dibuka aja ini iya benar tapi kalau ini dia ditutup ditutup itu kesannya cuma main kosmetik aja iya benar main cuma main dipak-pak aja orang nggak gitu ngeliat kalau ternyata itu dalemannya juga udah dikerjain sudah di off crank habis iya seperti biasa nih nih kalau motor yang om Tovan itu banyak yang komen itu kalau ini budgetnya berapa nih bangun ini nah penasaran kan jadi kalau untuk bangun ini Scoopy habis berapa nih om? nah sebenarnya ini motor ini ini motor kan dari 2016 nih om oh udah 2016? oke ini motor pertama saya dan daripada Black Hunter? iya lebih duluan nih om oh senior bos senior ini pencari cuan om oh gitu? iya ini yang cari duit nih guys cari cuan ternyata ini sumbernya ini? iya iya oke terus? jadi kalau untuk ini Scoopy ini kita restorasi habis nih om oke restorasi habis total ya? total ya total mungkin sekitaran 50-60 dapat lah om dengan pergantian part? pergantian part semua 50-60 ya? iya oke jadi buat teman-teman yang mau garap, yang mau bangun mungkin Resto lah ya iya Resto restorasi total begini ya mungkin Resto 50-60 tergantung lagi mereknya mungkin ya? iya mungkin tergantung merek banyaknya segala macam cuman seenggaknya kalian dapat kisi-kisi lah mau nabungnya berapa gitu kan? mungkin teman-teman banyak bertanya karena itu mereka mau wah kira-kira kapan nih gua mau ngumpulinnya gua mau gantinya apa aja? iya jadi gua cicil-cicil sih om untuk pot-potnya ya cicil lah semuanya dimodif guys gila aja gitu kan? aduh dia yang cari uang lagi kan? iya terakhir lagi iya ya jadi gitu aja buat semua ngobrolan kita yang ada di kopi santai ini thank you banget ya udah ngijinin tempatnya jadi kalian juga yang butuh informasi yang lagi mau bangun Scoopy mungkin dapet jendrenya lah ya dapet khusus injeksi nih om ya untuk injeksi ya iya bener tadi om Tova juga bilang ada yang karbu ada yang injeksi jadi ini yang injeksi jadi kalian kalau mau lihat dulu kalau terpasang seperti apa pemilihan konsep warna ya kalau kalian lihat di motor om Tovan sebelumnya itu semuanya terkonsep jadi kesannya itu pas banget guys ya jadi gitu aja semoga membantu kalian semua informasinya semoga kalian suka thank you banget om siap oke kita ketemu lagi di video selanjutnya guys tia tia